Jadi tengahnya tuh emang sengaja dibolongin Terus masuk deh singkongnya Hai para neti, gimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama saya Oke para neti yang berbahagia Dan baik hatinya, terima kasih Untuk kalian yang selalu nonton konten-konten Oke para neti, untuk kalian yang merasa Video ini tidak bervaida, silahkan Di skip aja ya Nah, di video kali ini saya mau bahas nih Seputar tumpah mandiri Menggunakan sabun Ya, entah sabun cair, sabun Bolong, dan juga tisu Pasti kalian pernah melakukan ini Biasanya cowok tuh melakukan hal ini Ketika tidak bisa bercocok Tanam, bener kan? Jadi cara alternatifnya ya dengan cara Begitu, nah tapi gimana nih Aman atau gak sih ketika pakai Sabun dan juga tisu, baiklah Yuk dibahas Menurut cowok dokter, sebenarnya gak ada efek jangka panjangnya Dan dari penelitian juga memang Tidak berbahaya Tapi kalau misalkan dilakukan terus-menerus Tidak menutupi kemungkinan Akan membuat singkong kalian itu menjadi Lecet, iritasi ya Dan juga mungkin agak memar Apalagi yang udah bener-bener kesanduan Pasti susah kan berhentinya Terkadang orang tuh gini ya Padahal udah tau nih Efek buruknya bakalan gini-gini-gini Tapi yang namanya orang udah nyadu ya Pasti tetep dilakuin lagi, dilakuin lagi Ya kan? Apalagi mengingat ketika bisa nyemprot itu Sensasinya gimana gitu ya Bisa menghilangkan penat-penat yang ada Ya langsung plong aja Sebenarnya gini ya Selama menggunakan bahan yang aman Dan juga tidak ada efek buruk untuk kulitnya Itu aman-aman aja sih Gak ada efek jangka panjangnya Tapi ya jangan keseringan juga dong ya Usut punya usut biasanya nih Para pejantan terutama yang jomblo Melakukan hal ini tuh ya Biasanya dengan memanfaatkan busa dari sabun ya Tujuannya untuk melumasi telapak tangan mereka ya Setelah itu tinggal melakukan gerak Naik turun-naik turun ya Sambil memegang rudal andalannya Tujuannya yaitu untuk bisa mencapai puncak ya Tapi untuk mensimulasi area singkong Juga jangan asal-asalan Jangan terlalu erat Dan juga jangan suka ditekak-tekuk gitu loh Apalagi kalau misalkan lagi bangun Bahaya tuh Sebagian cowok beranggapan ya Kalau misalkan pakai air biasa Itu jadi kurang lancar ya Jadi cepat perat juga Kadang suka kerasa perih gitu ya Nah kalau misalkan ketika menggunakan sabun bolong gitu ya Jadi mungkin tadinya emang sabun batangan gitu Terus tengahnya itu diukir ya Sesuai size singkong masing-masing ya Jadi setelah itu dipas-pasin deh Masuk gak nih? Aduh kenapa jadi terbayang-bayang? Serius deh itu ide dari mana sih Sebenernya yang menciptakan sabun kayak begitu? Niat banget gitu ya Sampai diukir-ukir dulu Soalnya gue bolak-balik ke supermarket Juga belum nemu sih Ya ada produksi sabun yang bener-bener Wujudnya udah bolong dari sononya gitu kan Pakin nanti baiklah sekiranya menjangan dari saya Terima kasih itu kalian yang udah nonton Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe Sampai jumpa!